Ya, salam. Baik. Rekan Fandi, mungkin bisa dijelaskan dan digambarkan ya, berapa jumlah pendaftar SBMPTN Universitas Tadulako? Ya, baik salam Universitas Tadulako. Hari ini resmi mulai paksanaan ujian tulis di pasir komputer seleksi masalah masalah kepentingan negeri atau UTBK SBMPTN tahun 2022. Dan pagi tadi telah digelar terima berita acara pelaksanaan ujian di Gedung Rektoran SBMPTN Jalan Perhasa Kurantan Dan dalam pelaksanaan UTBK kali ini dapat sebanyak 8.822 pendaftar di mana jumlah ini meningkat sekitar 50% dibanding pada tahun sebelumnya yang hanya berjumlah sekitar 7.800 orang. Di mana para peserta ini mengikuti ujian di 36 ruangan masing-masing di SMK Negeri 1, Palu, SMK Negeri 3, Palu, dan Kapus Universitas Tadulako. Para peserta ini nantinya akan terpagi atau terdistribusi ke 52 program studi yang lagi menunjukkan sederhana. Rektor dan Akademik Universitas Tadulako menunturkan bahwa seluruh peserta ini tidak semuanya mendaftar di Universitas Tadulako, namun ada juga yang mendaftar di perguruan tinggi negeri lainnya namun hanya mengikuti ujian di Kota Palu. Setelah pun kuota SBMPTN yang telah dilakukan pada 2022 ini untuk menyediakan 49% dari daya tampung banyak 8.490 masyarakat baru. Demikian. Kemudian, bagaimana pencegahan yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya praktik kecerwangan saat ujian SBMPTN di Universitas Tadulako sendiri? Ya, sesuai jadwal paksanaan ujian UTBK SBMPTN 2020 ini terbagi ke dalam dua gelombang, di mana gelombang pertama akan dimulai pada hari ini 17 Mei hingga 23 Mei 2022, dan kemudian dilanjutkan pada 28 Mei hingga 1 Juni 2022 yang datang. Dalam pelaksanaan ujian ini, pihak Universitas Tadulako tetap menerapkan protokol kekehatan karena masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan juga menekatkan pengemanan terhadap para peserta selama mengikuti ujian. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya praktik kecerwangan seperti tahun sebelumnya, di mana pihak Panetia menahan atau menemukan empat peserta yang menggunakan jasa jogi selama mengikuti ujian. Sehingga pihak Universitas Tadulako ini menerjunkan kurang lebih 500 pengawas yang masih masuk ruangan itu dibekali dengan mental detector untuk memeriksa secara ketat para peserta sebelum mengikuti ujian. Jikapun nanti adanya peserta yang ketahuan melakukan praktik kecerwangan, maka secara otomatis dia akan digururkan dan ini tentu akan terbaca secara otomatis oleh sistem yang digunakan oleh TBK SBMPTN kali ini. Semikian, Pak.